Demokra Buka Puasa Bersama Adat Panti Asuhan Dewan Pimpinan Daerah Portai Demokrat Kalimantan Tengah melakukan safari Ramadan dengan menggelar Buka Puasa Bersama di sejumlah Panti Asuhan di Kota Palangkaraya Pada Jumat 15 April 2022, Buka Puasa Bersama dilakukan di Panti Asuhan Budi Mulia dan esoknya Sabtu 16 April dilanjutkan ke Panti Asuhan Berkah di Jalan Geobos, Palangkaraya Selain itu, Buka Puasa Bersama berbaur dengar masyarakat juga dilakukan di Kecamatan Bukit Batu Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng Haji Nadalsyah menyerahkan sedekah dan zakat amal kepada anak Panti Asuhan Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng Haji Junaidi menyampaikan Selain Buka Puasa Bersama di Panti Asuhan juga ada sedekah dari Haji Nadalsyah yaitu menyalurkan 100 nasi bungkus setiap hari ke Panti Asuhan melalui tim Rabani Kemudian secara nasional juga melakukan sedekah melalui Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia atau ASBWI di 20 provinsi di Indonesia Dengan Panti-Panti Asuhan yang ada di Kota Palangkaraya Kemudian di samping itu juga kita pun ada juga sedekah dari Pak Haji Nadalsyah per hari itu lewat tim Rabani yang dikeluar Pak Haji Junaidi untuk mengantar makanan 100 bungkus per hari ke Panti-Panti juga dan kemudian juga sebenarnya bukan hanya gerakannya untuk Kota Palangkaraya kemudian yang Rizmi seperti ini kemudian ada lagi yang lewat tim Rabani yang mengantar makanan 100 nasi bungkus ada juga sebenarnya seri nasional seri nasional pun ketua kita ini pun bersidakah juga daftarnya hampir 20 provinsi 20 provinsi di Indonesia yang mengadakan buka puasa bersama yang dipasibilitasi dan kemudian dikiripkan uang sedekah dari beliau seperti itu sebenarnya Agenda Pernah Ramadhan ini maka dalam rangka kita menjalankan perintah ketum kita ini kita DPD ini harapan kita DPD benar-benar bisa bersama-sama dengan anak-anak yatim Tiatu dan Doapak bersama-sama merasakan bagaimana kondisi dan dampak ekonomi kita dalam pengangas dan kehadiran kita mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi mereka nah seperti minimal di bulan Ramadhan ini sementara itu Sekretaris Panitia Wabi Kurniawar menampahkan bahwa Partai Demokrat ingin berbagi keberkahan dengan anak yatim pakir miskin dan kaum duafa sehingga yang diprioritaskan adalah anak-anak panti asuhan dari Palangkaraya Marianu CMU Tebegan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi